Hilary Hinton Zeke Ziegler lahir tanggal 6 November tahun 1926 dan meninggal tanggal 28 November tahun 2012 adalah seorang penulis penjual dan pembicara motivasi Amerika kehidupan awal dan pendidikan Zeke Ziegler lahir prematur di Coffey County Alabama dari pasangan John Silas Ziegler dan Lila Westcott Ziegler dia adalah anak ke-10 dari 12 bersaudara dan anak bungsu pada tahun 1931 ketika Ziegler berusia lima tahun ayahnya mengambil posisi manajemen di sebuah pertanian Mississippi dan keluarganya pindah ke Yazoo City Mississippi tempat ia menghabiskan sebagian besar masa kanak-kanaknya tahun berikutnya ayahnya meninggal karena stroke dan adik perempuannya meninggal dua hari kemudian antara 1943 dan 1945 ia berpartisipasi dalam program pelatihan nafifi 12 nafico lege di University of South Carolina di Columbia Carolina Selatan Ziegler putus kuliah pada tahun 1947 dan pindah ke Lancaster Carolina Selatan di mana dia bekerja sebagai salesman di perusahaan Weaver Kukwil Ziegler dipromosikan menjadi manajer lapangan dan akhirnya menjadi supervisor divisi pada tahun 1950 saat bekerja di perusahaan Ziegler menjadi tertarik pada self-help dan motivational speaking dan mulai memberikan pidatonya sendiri bersama Richard Dick Gardner dan Hal Krause Ziegler menjadi anggota piagam dalam pendirian American Sales Master pada tahun 1963 tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan citra tenaga penjual di Amerika dengan mengadakan seminar mereka mulai dengan kota-kota di selatan dan barat tengah Memphis Atlanta Kansas City set Louis Chicago Denver del menampilkan pembicara seperti Ziegler Norman Vincent Peele Ken McFarlane Kavet Robert Bill Goff Maxwell Malk dan Red Motley mereka memesan auditorium mengumpulkan speaker dan menghubungi bisnis lokal untuk menjual tiket audiens termasuk agen asuransi penjual mobil penasihat keuangan pengusaha pemilik usaha kecil dan pencari rasa ingin tahu Ziegler kemudian berbicara secara luas untuk audiens Asosiasi nasional pendidikan penjualan Nase yang didirikan oleh Dick Gardner pada tahun 1965 dan juga menjadi pelatih penjualan utama untuk Mary Kay Cosmetics pada tahun 1968 ia menjadi wakil presiden dan direktur pelatihan untuk automotive performance company dan pindah ke Dallas Texas perusahaan bangkrut dua tahun kemudian dia kemudian mendirikan Zygmanship Institute yang kemudian dikenal sebagai Ziegler Ing selanjutnya Ziegler berbicara secara ekstensif di seminar untuk pembicara motivasi Peter Lowey dan akhirnya menandatangani perjanjian eksklusif untuk mendukung acara Peter Lowey selain berbicara Ziegler menulis lebih dari 30 buku buku pertamanya see you at the top ditolak 39 kali sebelum diterbitkan pada tahun 1975 masih dicetak di Addison Texas Ziegler mempekerjakan dan melatih beberapa pembicara termasuk Will Harris pada tahun 2007 jatuh dari tangga membuatnya mengalami masalah ingatan jangka pendek meskipun demikian Ziegler terus mengambil bagian dalam seminar motivasi sampai dia pensiun pada tahun 2010 kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan dalam hidup jika kamu mau membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan sukses tidak datang dalam semalam itu datang seiring waktu sikap Anda bukan bakat Anda yang akan menentukan ketinggian Anda kehidupan pribadi Ziegler bertemu istrinya Jin pada tahun 1944 di Jackson Mississippi dia berusia 17 dan dia 16 mereka menikah pada akhir 1946 mereka memiliki empat anak Susan Tom Cindy dan Juli Ziegler seorang baptis mengintegrasikan agama Kristen ke dalam pekerjaan motivasinya dia juga seorang Republikan yang mendukung mantan gubernur Arkansas Mike HKB untuk nominasi presiden partainya pada tahun 2008 kematian pada tanggal 28 November tahun 2012 Ziegler meninggal karena penemunia di sebuah rumah sakit di Plano Texas Hai 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 Terima kasih.